Intro Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi anti-narkoba di Ruang Senat Universitas Hasanuddin pada 10 Juli 2024. Menghadirkan Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSJ, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan Brigjenpol Dr. Dr. Nandes Guru Ahmad Fadianto MH, beserta Tim Densivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Dalam sambutannya, Prof. Jamaluddin mendekankan betapa pentingnya sosialisasi ini dalam memerangi narkoba. Prof. JJ mengajak para akademisi untuk memberikan solusi konkret dan tidak hanya mengkritik BNN atau pemerintah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut antara UNHAS dan BNN yang pada September 2023 lalu meluncurkan kampanye UNHAS Bersinar Bersih Dari Narkoba. Prof. Jamaluddin mendekankan bahwa bersinar bukan sekedar slogan, melainkan tanggung jawab Sivitas Akademika UNHAS untuk menciptakan lingkungan kampus bebas narkoba. UNHAS rutin mengadakan pengecekan untuk memastikan kampus tetap bersih dari narkoba. Ini adalah suatu langkah dari kerjasama yang telah kita sepakati akhir tahun lalu untuk mewujudkan Indonesia Bersinar dan kita ingin juga kampus UNHAS Bersinar tentu dibawa bimbingan, kolaborasi dengan Kepala BNN Sulawesi Selatan. Pak General Guru ini adalah betul-betul guru saya dalam hal narkoba tapi harus menjadi murid yang baik sehingga saya bilang tidak boleh hanya sekedar ngomong saja dan hari ini saudara-saudara saksikan kita ada pemeriksaan langsung, pemeriksaan urin secara random memastikan bahwa ini akan kita lakukan secara reguler Pak General untuk bersih, untuk kita juga menahan diri siapapun bahwa di UNHAS tidak akan ada lagi tempat untuk narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Sulawesi Selatan, Brik Janpol Guru Ahmad Fadyanto siap meminjamkan anjing pelacak secara rutin setiap bulan. Kehadiran anjing pelacak ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas deteksi narkoba sehingga tindakan penjagaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Guru menjelaskan bahwa 80% penghuni lapas Makassar adalah pengguna narkotika. Selain itu, ia menyoroti peran media sosial sebagai salah satu faktor terbesar dalam penyebaran narkoba di Indonesia. Ya, nanti kita lihat kebutuhannya, kapan nanti kita akan bantu ke sini dan kita lakukan untuk ya kembali lagi biar kampus ini menjadi kampus yang aman, kampus yang bersih dari narkoba dan kita berharap melalui forum pada siang ini memberikan tembaran kepada teman-teman di kampus ini untuk tidak bermain-main sama narkoba. Yakinkan bahwa kita harus bersih dan menjadikan kampus ini jadi kampus bersih. Menariknya, setelah kegiatan sosialisasi, tim BNN melakukan pengecekan urin Sivitas Akademika Universitas Hassanuddin. Dari Makassar, tim Liputan UNHASIV untuk Divya UnpaTV. Program ini dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!